Saya Sylvia Setiawan dari 2018-2008, hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat bagaimana strategic management yang saya pelajari di semester kali ini. Dan di strategic management itu kita belajar mengenai serangkaian keputusan dan tindakan managerial yang akan mempengaruhi aspek kinerja perusahaan di masa depan. strategic management itu mempunyai 5 basic model. Yang pertama itu ada environmental scanning. Di sini, di environmental scanning itu perusahaan mengumpulkan dan mengolah informasi yang ada di lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Nah, di lingkungan eksternal itu ada natural, societal, dan task environment. Nah, untuk natural kita bisa melakukan pestel atau steep analysis. Lalu juga untuk tes kita bisa menggunakan portal 5 forces model of competition. Dan juga bisa menggunakan evas atau external factor analysis summary. Nah, di lingkungan eksternal ini cenderung tidak dapat dikenalkan oleh management dalam jangka pendek. Nah, untuk lingkungan internal itu variable-variable di dalam perusahaan. Seperti misalnya kekuatan maupun kelemahan perusahaan yang biasanya itu dapat dikenalkan management dalam jangka pendek. Nah, di sini itu alat analisanya itu bisa menggunakan evas atau internal factor analysis summary, value chain analysis, dan juga Frio framework. Nah, setelah itu kita melakukan ke model selanjutnya yaitu ada strategic formulation. Nah, di sini itu perusahaan melakukan analisa lebih lanjut dan perumusan-perumusan dari analisa di environmental scanning yang tadi. Nah, di sini itu ada dibagi dua, ada business strategy, di mana itu perusahaan itu menentukan misi, tujuan, kebijakan, maupun strateginya. Nah, ada dua, itu ada competitive dan ada cooperative. Nah, untuk competitive strategy itu ada cost leadership, focus differentiated, focus biaya, dan juga differentiated. Nah, untuk cooperative strategy itu perusahaan bisa melakukan joint venture, bisa melakukan licensing agreement, value chain partnership, bisa melakukan kolusi, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua dari business strategy, kita beralih ke corporate strategy. Di sini itu ada corporate strategy, di mana kita di sini menentukan arah dan tujuan perusahaan, management resource and capability, dan juga pengelolaan unit business perusahaan. Nah, di sini itu dibagi tiga, itu ada yang pertama, directional strategy, di sini itu kita menentukan arah dan tujuan perusahaan, apakah dia mau growth, apakah dia mau stability, ataupun reinforcement. Nah, setelah itu ada parenting strategi, di mana kita mengelola capability perusahaan, atau super daya perusahaan untuk meningkatkan capability. Nah, di sini itu ada horizontal dan multipoint. Nah, lalu juga ada portfolio analysis, di sini itu kita bersaing melalui produk dan layanan yang kita berikan. Itu ada cash cost, start, doc, dan question mark. Nah, setelah itu ada strategi implementation. Nah, di sini kita berfokus pada strategi bagaimana perusahaan dapat bersaing di dunia global, atau di pasar global, bukan hanya di dalam negara sendiri. Nah, di sini itu perusahaan bisa melakukan semacam ekspor, lalu juga lisensi, franchise, joint venture, akuisisi, bisa juga green field development, bisa juga tun key operation, BOT, lalu juga bisa melakukan manajemen kontrak. Nah, setelah itu kita melakukan evaluation and control, di mana di sini kita mengevaluasi bagaimana strategi yang sudah tadi kita rancangkan tadi dengan aktual yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini itu perusahaan bisa melakukan pengendalian hasil melalui beberapa kontrol, seperti input kontrol, output kontrol, dan juga melakukan behavioral kontrol. Nah, setelah itu perusahaan itu melakukan pecatatan dengan activity based costing, dan mengelola risikonya dengan enterprise risk management. Nah, di case tadi ini kita mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya, ke dalam suatu analisa kasus. Nah, di sini itu saya dan kelompok menganalisa perusahaan asla internasional, menggunakan rasio net profit margin dan indikator keuangan, yaitu pendapatan bersih. Nah, di sini rasio dari net profit margin itu akan mempengaruhi I-FAS, E-FAS, maupun S-FAS yang kami analisa. Jadi, harus berkaitan, tidak bisa tidak berkaitan. Selanjutnya itu, apa sih manfaat dari pembelajaran strategic management yang saya rasakan? Di sini itu saya lebih memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana perusahaan itu ternyata dari dasarnya, itu ketika ingin melakukan suatu strategi atau program baru di perusahaannya itu, memang ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dilewatkan. Sekian presentasi singkat dari saya, semoga apapun yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa!